Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini ya guys Jadi di tiktok nih, banyak but yang nge-tag gue Tentang masalah event Brazil, Kamboja Ini adalah event yang sebenernya 11-12 mirip-mirip Dengan event dari Kanada yang pernah kita bahas juga Oke guys, sebelum gue lanjutin Kalian pernah gak sih kalau misalnya lagi main game atau Mobile Legends Itu biasanya kan sampai kita panas dan suka patah-patah Jadi disini gue ada solusinya Ini gue direkomendasiin sama temen gue Sebuah aplikasi yang berguna banget dan harus kalian download Nama aplikasinya adalah iClean Kalian tinggal cari di Play Store iClean Atau klik link di description Langsung kalian download Kalian harus cobain aplikasi ini Ini rekomendasi banget Dan ini udah banyak dipakai oleh para gamers-gamers Jadi disini tuh fiturnya banyak banget ya guys Jadi disini ada Pound Cleaning, ada Antivirus, Memory Boaster, CPU Cooler, dan lain sebagainya Ini fiturnya keren-keren Fitur pertama yang mau gue coba disini adalah Pound Cleaning Jadi ini kita bisa melihat nanti file-file sampah yang tidak berguna Yang menumpuk di handphone kalian itu salah satu Yang menyebabkan handphone kalian cepat panas saat bermain game dan juga patah-patah Tap tombol ini ya Tombol cleaningnya ini seperti ini Dan dia langsung yang namanya memproses file-file sampah yang tidak berguna Dan ya ternyata disini ada lumayan ya guys Ada 1GB lebih file-file yang nggak kepake Yang dianggap sampah yang ini harus kita hapus Supaya tidak membuat memori kita full Jadi ini bakalan gue cleaning aja langsung disini Biasanya di handphone itu kan ada tuh aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan Atau yang sedang running Mungkin kalian lagi ngedit video atau yang tidak bermain game Biasanya lagi ngedit video ngedit foto Itu juga akan mengganggu kinerjanya Jadi kalian wajib pake memory booster ini Dia akan memproses aplikasi yang sedang berjalan di background Sehingga kalian bisa pilih salah satunya Kalian mau pencet yang mana aja yang mau kalian close Atau bisa kalian close semua dengan cara boss now ini Supaya memperlancar ketika kalian melakukan aktivitas di handphone kalian Jadi disini gue bakalan pencet boss now Dan dia akan langsung proses ya guys ya Aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan Selanjutnya gue pengen coba juga fitur game booster Jadi fitur ini buat kalian para gamers nih Kalian misalnya main game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Memaksimalkan potensi performance dari handphone kita Seperti ini contohnya Ya dia akan langsung melakukan processing Jadi kalau gue sekarang main Mobile Legends kayak gini Terus gue pencet sana sini semuanya Gue pencet profile Terus back lagi profile back lagi Ini tuh bener-bener selancar itu berkat aplikasi iClean Dan jangan lupa kalian kasih bintang 5 di Playstore Karena ini aplikasi bener-bener berguna banget Memory kalian full iClean solusinya Yang mana kita bisa dapetin farming diamond Maksudnya bisa dapetin diamond dengan cara farming Well seperti biasa Sorry no facecam dulu ya guys ya Karena posisi masih di Jogja Belum sampai di Bekasi Dan jujur sebenernya gue belum bisa nyoba lebih banyak Mengenai event yang kalian akan gue bahas Jadi disini gue akan sedikit menjelaskan teorinya saja Dan kalian juga boleh bantu gue Untuk nanti mengikuti instruksi dari teori yang akan gue berikan ke kalian Jadi perhatikan ditonton sampai habis Supaya kalian paham dan mengerti Jadi disini sebelum kita menuju ke event Kamboja Karena sebenernya fokus kita itu ada di event Kamboja Cuman disini ada sedikit gambaran dulu Ini contoh saja Yang mana ini gue ambil dari event Brazil Well untuk sekarang ini yang kalian lihat Ini adalah akun dengan server Kamboja guys ya Dimana kalau kalian perhatikan di atas itu Di samping tombol tiket Itu ada yang namanya menangkan uang tunai Nah itu dia Event yang akan kita bahas Bisa dipencet Nah ini dia Jadi event ini tuh terinspirasi dari event yang Brazil sebelumnya Nah yang di Kamboja ini itu baru mulai banget guys Baru mulai dari tanggal 18 November Which is kemarin Ini gue record Jam Bener-bener jam 00 Dini hari banget lah Di tanggal 20 November Jadi ini gue record Jam 00 lewat sedikit Baru aja mau masuk ke tanggal 20 Mungkin bakalan gue upload pagian kali ya guys ya Jadi baru 2 hari berlangsung Event ini Dan sampai pada Disitu sih ditulisnya 25 Per 11 ya Berarti sampai Ini eventnya gak lama ya guys ya Event itu cuma kayak Seminggu doang Jadi sampai tanggal 25 November Jadi ini sebenarnya masih bisa Masih worth it Terus disini kalau kita baca peraturannya Ya jujur ini bahasanya Waduh kata gue ya guys ya Ini bahasanya gue gak ngerti sih Ini bahasa apa Ini aneh banget bahasanya Jadi disitu ada tertulis Ini juga sih Sampai kayak bulan Sampai bulan Desember 12 Cuma gimana-gimananya Gue belum tau ya guys ya Karena ini bahasanya juga bahasa Kamboja Jadi disini gue akan jelaskan Yang gue tau aja Jadi Konsep teorinya Nanti gue jelasin ke kalian Supaya kalian juga Yang mau ikutan event ini Boleh silahkan Kenapa? Karena kita bisa Farming diamond disini guys Nah itu Farming diamond itu Per 50 Kalau yang di Kanada kan Pas itu 100 Sekali ini 50 Untuk itu Disini gue akan coba Untuk pindah akun Yang server Brazil dulu Gue akan tunjukin ke kalian Sebenarnya yang Brazil ini Eventnya sudah Berakhir ya guys ya Tapi masih ada sedikit Cuplikan lah Oke disini gue udah masuk Akun Brazil Nanti kalau misalnya Ada tambahan Atau misalnya gue ada Salah jelasin Kalian boleh tambahin Di kolom komentar Disini gue akan jelaskan Yang gue tau aja Dan memang ini sudah Diberikan sedikit informasi Dari followers gue juga Yang bantu gue Untuk sedikit menjelaskan Tentang event ini ya guys ya Memang event ini tuh Tidak bisa di Indonesia kan Maksudnya bahasanya Jadi atau di English Tidak bisa Memang dia ya udah Dari Brazil Dan juga dari Kamboja Nah ini sedikit Gue jelasin dulu Cara gampangnya adalah Ini sama seperti Yang ada di event Kanada Yang mana Kalian tinggal bikin Akun baru Menggunakan VPN Dalam hal ini Menggunakan VPN Kamboja Ini yang Brazil Hanya contoh Yang Brazil Itu sudah berakhir Eventnya ya guys ya Ini kalau gue pencet ini Bentar Seperti ini Nah dia ada tulisan Ovento Apa tadi Ovento Satu lagi apa Acabou Itu artinya adalah This event Is over Itu udah gue translate Di Google Makanya gue tau Yang mana artinya Berarti event sudah berakhir Untuk yang Brazil Tapi ini contoh aja Jadi Kalian sekarang tinggal Download Panda VPN Ya guys ya Ini gue sedikit contohin Dimana di Panda VPN itu Ada yang namanya Ini ya Server dari Cambodia Atau Kamboja Atau kalian juga bebas Menggunakan VPN Apapun Terserah kalian Sama seperti Kanada Lalu Ketika kalian sudah Membuat akunnya VPNnya boleh kalian matikan Yang penting Akunnya udah jadi Lalu kalian Jadikan sampai Dia level 5 Kalau dia udah level 5 Nanti event itu Akan muncul ya guys Eventnya akan muncul Seperti yang gue bilang tadi Di samping tiket Dengan catatan Download resource Harus 100% Jadi ketika sudah level 5 Itu downloadnya Harus 100% Baru dia muncul eventnya Kalau gak 100% Ya gak bakalan Muncul eventnya Karena tetap butuh Yang namanya download resource Seperti itu ya guys ya Lalu Disini kan ada kode ya Ini masih di Brazil Contoh aja Nanti di Yang versi Kamboja Itu juga ada kode Ini seperti Disini kan kodenya adalah KPX9U3 Yang mana Seharusnya Ketika kalian membuat Akun baru Itu nanti ada Tombol penukaran Bukan penukaran sih Kayak masukkan kode Kalian masukkan kode gue Tapi bukan kode yang ini ya Ini kan Brazil Nanti gue tunjukkan kode Yang gue pakai Di Kamboja Jadi jangan masukkan yang ini Ini hanya contoh saja Lalu Kalian akan Terdaftar disini Jadi Buat kalian yang sudah Masukkan kode gue Nanti akan masuk kesini Yang mana Ketika kalian pencet tombol plus Itu dia akan Sistemnya adalah Mabar Ya Sistemnya akan bermain Entah itu Ranked atau apa Dan Ketika mabar tersebut Itu bisa dapetin Poin Jadi disini Mata uangnya adalah Ya gue gak tau ini Mata uangnya apa Tapi kita sebutnya RS aja ya Biar gampang ya Mata uangnya adalah RS Yang mana Disini kalian bisa lihat ya Nah Ini bisa kalian tukarkan Dengan Diamond 50 Satu Diamond 50 nya Itu harganya adalah 4,8 RS Ini kalau kalian lihat Total yang sudah terkumpul Di akun ini Sudah Mendapatkan total 29 Dan tersisa 1,7 Ini udah dipakai Dan sudah ditukerin Sekarang sisa 100 Diamond Ini yang sama yang punya akun Udah dipakai Buat nge-give Apa Gue lupa namanya Pokoknya udah dipakai Buat nge-give apa gitu Intinya Tinggal 100 Diamond Dan ini terbukti Bahwa Beneran dapat Diamond Dan bisa di-give Ke akun utama Seperti server Kanada Jadi seperti itu ya guys Konsepnya Kalian tinggal Masukin kode aja Lalu Dan kalau gak salah Setiap masukin kode Itu gue juga dapet poin Jadi misalnya nih Kalian download Terus kalian masukin kode punya gue Itu gue juga dapet poin Jadi cara dapetin poinnya Salah satunya adalah Dari kode Lalu dari sistem mabar Jadi untuk bisa mabar Kalian harus masukin kode Yang gue kasih nanti Bukan kode ini Sekali lagi Ini masih di Brazil Sekarang kita pindah Ke Kamboja lagi ya Jadi Teorinya kurang lebih Seperti itu Cuman untuk menu-menunya ini kan banyak banget Dan ya karena bahasanya memang bukan bahasa Inggris Jadi gue gak bisa jelasin lebih dari itu Karena yang gue tau ya Cara farmingnya kurang lebih seperti itu Melalui kode Dan juga melalui mabar Untuk dapetin yang namanya Mata uang ini RS ini Semakin banyak Semakin bagus Untuk ditukarkan dengan Yang namanya Diamond Per-50 ini ya Lalu kita sekarang Coba ke Kamboja ya Oke Disini gue udah Login lagi ke akun Kamboja Sekali lagi Ini gue hanya bisa jelasin ke kalian Secara teori aja Gue gak bisa praktek langsung Karena ya kalian tau Posisi gue lagi dimana Gue lagi gak di depan PC Gue lagi gak di rumah gue Ya istilahnya Peralatan record Editing segala macam Bener-bener terbatas Jadi gue gak bisa ngelakuin itu semua Jadi disini gue minta kerjasamanya Buat kalian Untuk cobain Buat yang Ada waktu Kalian bisa langsung Ikutin instruksi yang tadi gue jelasin Kalian tinggal bikin Akun baru Menggunakan server Kamboja Lalu Nah ini dia Ini ada kodenya guys ya KU2YDZT Itu kode gue Yang mana Untuk cara masukin kodenya Seharusnya Itu kan ada Ada gambar warna merah Itu disebelah kanan kan ada Kosong tuh Nah harusnya disitu Nanti dia ada Kuning gitu loh Ada blok kuning Yang tinggal kalian pencet Lalu masukin kode punya gue Nanti ketika kalian sudah masukin kode punya gue Itu akan terdaftar disini Ya Akan terdaftar di bawah sini Untuk diajakin Mabar Untuk dapetin mata uang Mata uangnya Dolar ya Kalau dari Kamboja Dan untuk harganya adalah 0,9 dolar Untuk bisa dapetin Satu diamond Sebesar 50 Sekali lagi Ini bisa di give ke akun utama Berupa skin atau apa Jadi Ini event Kalau misalnya Teorinya berhasil Seperti yang gue cari tadi Jelas sangat worth it Disini dari tiktok Gue ambil ya Dari videonya Rich Secret Boy Yang mana Cara penukaran ID Eh cara penukaran ID Cara masukin kodenya Bentar Kita play dulu Jadi dia itu Jadi dia itu nanti Ada tombol Kayak di sampingnya Nah Nah ini dia Tapi bisa lihat ya Itu ada warna kuning blok Di samping yang tadi gue bilang Warna merah Seharusnya Ketika kalian membuat akun baru Sudah level 5 Dan sudah download 100% resource Itu harusnya muncul Seperti itu ya guys ya Kalau di gue kan Dia gak muncul Nah ini kalau gue cek disini Ini gak muncul Gue gak tau kenapa Gak muncul Entah karena mungkin Ini sudah dari kemarin Dijalanin Which is bukan akun baru Atau gimana Makanya disini gue butuh Bantuan kalian Untuk bikin akun baru Masukin kode punya gue Nanti kita lihat Dan akan gue lanjutin Mungkin di part selanjutnya Untuk pembahasan lebih lanjut Mengenai event dari Kamboja Jadi siapa tau Ini event Berguna Buat kita semua Player gratisan Untuk bisa mengambil nih Yang namanya 50 diamond Walaupun disini Dibatasi sama muntun ya 50 per Nah disitu ada Tulisan 0 per 10 Berarti total maksimum Yang bisa kita dapat Adalah 500 diamond Ya lumayan Bisa buat skin elite Atau mungkin buat apa Yang kalian butuhkan Jadi seperti itu aja Mungkin kurang lebihnya Nanti bakalan gue Tambah-tambahin lagi Kalau misalnya Ada yang kurang Kalian juga boleh Komen di bawah Untuk nambahin Penggunaan dari event ini Setau gue sih ya Itu ya guys ya Dari kode Dan juga dari mabar Yang mana Untuk bisa mabar Itu harus masukkan Kode terlebih dahulu Kodanya adalah KU2YDZT Jangan lupa Kalian langsung bikin akun baru Kamboja Level 5 Lalu download 100% resource Dan cek eventnya Masukin kode Udah gitu doang Thank you yang udah nonton Jangan lupa sampai akhir Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di Sugrep Thank you Bye-bye Bye-bye